Pemirsa generasi muda dipersiapkan untuk menyambut pertumbuhan ekonomi digital di tahun 2030 yang mencapai nilai 4.500 triliun dengan dibukanya 17 juta lapangan kerja. Dunia pendidikan harus mengambil peran dengan mencetak mahasiswa yang punya kapabilitas di dunia digital. Menteri BUMN Erick Thohir disambut ribuan mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, Jawa Tengah. Erick Thohir hadir memotivasi mahasiswa untuk bersiap diri menghadapi era ekonomi digital dengan dibukanya 17 juta lapangan pekerjaan dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 4.500 triliun rupiah. Untuk itu dunia pendidikan dengan dunia industri atau usaha harus sudah memiliki persepsi yang sama dalam menyiapkan generasi muda yang baik dan unggul untuk masuk di era ekonomi digital. Di Universitas Nahdlatul Ulama, Erick Thohir juga mengajak perguruan tinggi mengambil peran ini dalam menciptakan generasi digital yang tangguh. Sekarang semua pihak sudah bicara bekerja dari mana-mana. Artinya ini tanpa batas. Jadi bisa saja orang asing mengisi 17 juta lapangan pekerjaan itu dari tempat mereka berada. Di mana pun. Nah inilah yang saya mau. Kita harus mempersiapkan diri dengan ada pertumbuhan ekonomi digital yang bagus. Sumber daya manusia kita juga harus punya kapabilitas ke dunia baru, ke dunia digital. Mendukung terciptanya generasi muda yang unggul, dua perusahaan BUMN yaitu PT Pelabuhan Indonesia Persero dan Perumbulok melakukan penanda tanganan nota kesepahaman dengan Universitas Jenderal Sudirman dan Universitas Nahdlatul Ulama tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dari Purwokerto, Jawa Tengah